Masya Allah Ada yang berbeda di tahun ini ya guys ya Masya Allah Wow Jadi seperti ini ternyata upacaranya ya guys ya Wow Merinding loh guys Asli merinding Dan itu memang keren banget Menandakan bahwasannya Malaysia itu ya Penuh dengan kerukunan dan juga Apa ya guys ya toleransi Seperti itu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauwakan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Alright kali ini kita akan masih reaksi Sebuah video yang banyak banget Diri kursi oleh teman-teman sekalian di Instagram ya teman-teman Nah disini ya itu sambutan hari kebangsaan dan kita akan melihat bagaimana upacara hari kebangsaan sampai kepada kita akan melihat kepada perarakan-perarakan ataupun kontingen-kontingen yang ada di Malaysia ini guys ya Ini sangat menarik sekali karena jarang sekali ya guys ya Kita melihat seorang raja ya istilahnya mengendarai kereta sendiri Nah kita akan melihat raja daripada Malaysia ini yang dipertuan agung ya mengendarai kereta sendiri ya guys ya Memandu kereta sendiri seperti itu Jom kita simak videonya guys Let's go Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung dan kebawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Untuk makluman keberangkatan tiba Kebawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung pada hari ini sangat istimewa Kerana buat julung kalinya atas titah perkenan kebawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Pasukan Keselamatan Iringan Peribadi Kesambutan Hari Kebangsaan 2024 Disertai Anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Militeri Fos Bersama dengan PDRM dan ATM Dan tuanku juga merupakan kebawah JBF dan pegawai pemerintah JBF adalah Duli yang amat pelihatan kumah kota Ismail Pemanggung Sultan Johor Ismail juga sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024 Kebawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Berkenan memandu sendiri kenderaan Seri Paduka Baginda Dan di sisi Sultan Ibrahim adalah kebawah duli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaid Asafiyah Masya Allah Ada yang berbeda di tahun ini ya guys ya Masya Allah Sedia maklum Wow Ibrahim dikenali sebagai seorang raja yang amat meminati kenderaan Ya 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 faham Banyak banget kalau sini Terbaik Ya Sangat istimewa Kebawah duli tuanku berdua pada hari ini Ok Dari jauh kelihatan berkilauan menghiasi pandangan di mata bagai cahaya meliputi awan bercemerlang seperti dipuja Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofia berjiwa rakyat Sayangkan rakyat sepenuh hati Sifat Baginda utamakan rakyat Kasihnya rakyat mewangi di hati Oh Baik Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofia akan berangkat menuju ke Paterana di Raja Seterusnya yang dipertuan agung Sultan Ibrahim akan dipersembahkan dengan hormat di Raja Daripada pasukan kawalan kehormatan utama Diikuti lagu negara ku Serentak itu terbang lintas hormat lima pesawat milik angkatan tentera Malaysia ATM Wow jarang-jarang kita melihat di awal ya guys ya Biasanya pertunjukan-pertunjukan daripada ATM, PDRM dan juga bomba ya Dan juga pertunjukan-pertunjukan tari ya seperti itu ya teman-teman Dan kali ini Masya Allah kita boleh lihat langsung Masya Allah yang dipertuangan agung ya Memandu kereta sendiri disini Masya Allah Jalur gemilang ya guys ya Dibawa oleh helikopter Nah yang sebelahnya atau apa ya guys ya Juhur kah Wow Daulat tuanku Masya Allah Terbaik itu guys Wow Berinding asli Masya Allah Wah Kualan Ruta Tau Baik saudara seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan Utama Major Muhammad Fikri bin Senan Akan melapor tugas kepada Yang Di-Pertuan Agong Dan memohon perkenan baginda Untuk memeriksa perbarisan Kawalan Kehormatan Utama Wow Jadi ini upacaranya Ya guys ya Wow 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 selamat menikmati jadi seperti ini ternyata upacaranya selamat menikmati sebagai 1RAMD adalah Batalion Infanteri Istiadat 1RAMD ditubuhkan pada tahun 1933 di Hickline Kodikson dan kini berpengkalan di Kemp Perdana Sungai Besi pegawai memerintah pertama bagi 1RAMD ialah Lieutenant Colonel GMC Bruce manakala pegawai memerintah Melayu pertama 1RAMD ialah Lieutenant Colonel Tengku Ahmad Ibni Almarhum Tengku Besar Burhan Dulin Batalion ini terlibat mengadakan percara kawalan kehormatan dan istiadat dalam acara rasmi berlibatkan seri pada kebahagiaan yang di Ketuan Agong atau Ketua-Ketua Negara 1RAMD turut mengadakan kawalan istiadat di Istana Negara selain melaksanakan tugas seperti mara, serangan dan lain-lain operasi ofensif Ia itu dia tadi perbarisan keluar kawalan kehormatan utama yang dapat kita saksikan bersama dan selepas ini Juru Acara Majlis akan memohon perkenaan Tuan Ku untuk memulakan acara perbarisan dan perarakan kita pada hari ini Baik Tuan Firlo sebagaimana Tuan melihat kepentingan menghormati raja dan institusi beraja ini sebagai tonggak ataupun pelindung kepentingan agama bangsa dan negara Tuan Hakikatnya Andy perkara taat setia kepada raja dan negara ini telah lama tergarap di dalam rukun negara Rukun negara mendidik kita untuk taat setia dan mensahkirkannya kepada negara Malaysia Perkara ini penting supaya masyarakat sedar di mana nahungan utama rakyat Malaysia Baik Saudara kalau kita lihat juga Sultan Ibrahim dan Raja Zahri dan Raja Zahri sebagai Raja dan Permaisuri yang sangat dekat dengan rakyat fokus ataupun keutamaan baginda berdua adalah rakyat bukan pimpin parti politik dan perkara itu ditegaskan oleh Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim kerana baginda sendiri berkita bahawa bersebayam peristanda negara sebagai ketua negara bukanlah satu kenaikan pangkat sebaliknya tambahan tanggung jawab yang memperlukan agak-agak kurang ya suaranya disini karena ada suara di belakang telahpun bermula acara pebarisan dan pearahkan hari kebangsaan 2024 dan sama-sama kita saksikan sebentar saja lagi satu acara yang begitu menarik dan juga unik untuk sama-sama kita himpunkan oh ini berjilbab ya guys oh ini kelihatan dari ini jauh tadi saya kira cewek semua ternyata enggak ternyata ini cewek dan cowok oh ini paduan suara wow ia melambangkan 14 warik di Malaysia selepas selesai ikrar rukun negara akan dilapaskan Tuan Firdaus boleh kongsikan sedikit kisah keperwiraan anggota polis yang akan mengetuai bacaan ikrar sambutan hari kebangsaan 2024 ini baik Andy Keperl Muhammad Khairul Azhar bin Abi Faisar adalah semerupakan seorang anggota yang terlibat dalam kaju kejadian tembak-menembak di balai polis 10 tiram yang telah meragut nyawa dua anggota keselamatan negara penampilan khas beliau dalam sambutan kemerdekaan tahun 2024 ini sebagai pembaca ikrar merupakan pengiktirafan kepada beliau dan dijadikan tauladan baik serta contoh kepada rakyat Malaysia Andy baik saudara sama-sama kita berikan tumpuan kepada nyanyian lagu negara berbicara menaikkan pendera Malaysia jalur gemila dan juga bacaan ikrar berkumpul negara untuk sama-sama menyanyikan lagu negara ku negara ku boleh terbaik dan sepansi dan sepansi dan sepansi kwa terbaru dan sepansi Terima kasih. ternyata sebelah kanan kirinya banyak banget ya orangnya dan 30 ramai usai lafaz ikrar rukun negara ialah laungan kata keramat warteka sebanyak 7 kali mohon dipikir kenamaan dan seluruh keluarga Malaysia Madani berkiri hormat dan sama-sama melapaskan lafaz ikrar rukun negara bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya melihara calon hidup demokratik mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemampuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama menjamin satu cara libanol terhadap tradisi-tradisi kemudayaannya yang kaya dan berbagai curang membena satu masyarakat progressif yang akan menggunakan science dan teknologi model ikrar wah maka lagi maka lagi maka lagi dan berkira maka lagi baik dan akan membutuhkan hati-tahun seluruh menjaga dan kesalahan lagi untuk pencaya kita cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut kepercayaan kepada Tuhan kesetiaan kepada raja dan negara ke pandemic raja dan negara kedip-prinsip keaduwangan kegunaan keutupaan kelambahan kegunaan 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 wow merinding loh guys asli merinding laungan merdeka perlu disesuli dengan penghayatan dan pensahiran sebenar makna kemerdekaan yang hakiki agar kita menjadi bangsa Malaysia yang benar-benar sejati sesungguhnya saudara merdeka itu bukan suatu perkara yang mudah dan boleh didapati melainkan dengan kemerdekaan Tuan Berdaus, erti kemerdekaan untuk seorang pahlawan negara Andy, bagi seorang pegawai pasukan keselamatan kemerdekaan ini besar dengan harga yang sangat mewah untuk kita belanjakan pencapaian kemerdekaan negara kita diperolehi dalam keadaan perih jerih dan darah pahlawan maka penjagaan kepada kedauatan negara ini Andy perlu malar sepanjang zaman dan perlu dipertahankan kalau kita saksikan tadi bacaan iklan rukun negara pastinya satu momen yang begitu penting sebenarnya kalau di peringkat sekolah dari peringkat selera tak lagi dia sudah diajar untuk sentiasa menyempatkan di dalam jiwa dan menghapal bacaan misi-misi iklan rukun negara ini yang mana ia telah dijiharkan pada 31.1970 untuk kita menjadikan ia sebagai pegangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bagi ATM sendirilah sebab kalau kita lihat inilah retipnya dan ATM dikenali sebagai kota peruniform yang sangat disiplin dan rukun negara tadi telah pun disempatkan tentang pelbagai prinsip yang sebenarnya sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita jadi bagaimana kita ingin menjalinkan usaha ini baik saudara acara perbarisan dan perarakan semena sambutan hari kebangsaan pancaragam pusida ok disini sudah masuk kepada kontingen-kontingen ya tapi ini masya Allah wow ialah pancaragam pusat latihan muzik tentera darat puzida terdiri daripada satu pegawai dan 40 anggota pimpinan Kapten Muhammad Rizwan bin Ramzi dan menyusul adalah kontijen pembawa jalur gemilang berukuran 80 x 40 kaki wow mudah banget pegawai Kaden Akademi Latihan Ketenteraan Universiti Pertahanan Nasional diketuai pegawai rendah kanan Brigade Muhammad Amir Akhtar bin Saiful Azri Tuan Firdaus, janur gemilang bersaiz mega yang dibawa berarak ini kelihatan seolah-olah terbalik sedangkan ia tata cara yang betul Tuan Firdaus ada penjelasannya benar Andy tata cara mengarah bendera dengan memastikan kedudukan lampang bulan dan bintang mendahului kehadapan sebagaimana keadaannya ketika berkibar bebas jika dilihat dari sudut pandang kita ianya seakan-akan terbalik tetapi begitulah posisi mengarah bendera yang benar Andy oh terbalik ya ketika ini adalah kontijen tapi kau benar ke sini? benar dong? dia kaya terbalik gitu ya Masya Allah oh ini budak-budak sekolah lagi ke? bukan dia tadi SMK Katolik ya Masya Allah Masya Allah oh SMK Katolik ya terbaik lagi setelah drum band-drum band seperti ini wow oh ini polis kontingen pembawa bendera negeri-negeri pengangkutan jalan Malaysia diketuai oleh Encik Ahmad bin Junuh kadet jabatan pengangkutan jalan Malaysia dan diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya oh ini ini suku-suku ya guys setelahnya ialah kontingen komuniti Malaysia Madani yang diselaraskan oleh kementerian perpaduan negara oh ini ini tradisional ya komuniti Malaysia Madani yang terdiri daripada 779 orang masyarakat Malaysia Madani merangkumi masyarakat Melayu China India Sabah Sarawak etnik orang asli Babanyonya Cheti Siam dan lain-lain wow terbaik banyak banget 700 loh timbalan ketua setiausaha kementerian perpaduan negara tadian singa 12 ekor dalam sejarah perarakan dan perbarisan hari kebangsaan kontingen ini merupakan kontingen terbesar membabitkan kesemua peserta berpakaian etnik lengkap dan aksesori melambangkan wow melambangkan kerukunan yang ada di Malaysia juga ya disini ditunculkan melalui penggunaan crops dan persebatas sebagai simbolik perbaruan masyarakat Malaysia Madani jiwa merdeka antaranya kumpulan jidor dan tetuang kumpulan berapa kumpulan cinggal yang naga dan singa cinggir pergedangan bangra wow tarian merah serta perarakan muda dan pahlawan bajang wow disana masih terjaga banget ya guys ya jadi kalau istilahnya jina gitu itu memang memang dijaga banget disana ikat kerukunannya itu sangat besar juga disana bagus ya yang mengukuhkan ini guacu Melayu ya oh India itu tadi guys terbaik pakaian baju bersama oke ideologi dan maklamat perlu diandung dengan semangat patriotik dan warisan kebajikan ini Sabah Sarawak orang asli ya guys wow kudanya joget meliputi sejarah dan mengukuhkan integrasi nasional dalam kalangan rakyat wow keren gila alright guys dan itu dulu videonya kita bisa melihat sambutan ataupun pacara awal daripada sambutan hari kebangsaan 2024 yaitu ke 67 yang ada di Malaysia ya guys ya masya Allah terbaik ya guys ya Allahuakbaran kita boleh melihat semuanya tadi bagaimana istilahnya dari awal sampai istilahnya keperarakan yang suku-suku dan itu memang keren banget menandakan bahwasannya Malaysia itu ya penuh dengan kerukunan dan juga apa ya guys ya toleransi seperti itu ya guys ya dan itu keren banget dan mungkin itu dulu videonya terima kasih tidak tonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya Pak Min Ududri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh